Dalam rangka rekrutmen tenaga ahli baru per Maret 2017, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar pembekalan tenaga ahli guna memberi pemahaman pada tugas dan fungsi DPR. Ditemui di Gedung Santara DPR RI, PLT Sekretariat Jenderal DPR RI Ahmad Junet mengatakan pembekalan ini bertujuan untuk memberi pemahaman ke tenaga ahli pada tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja anggota DPR RI. Sebab tenaga ahli merupakan bagian dari supporting system anggota Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsi Dewan, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ahmad Junet berharap dengan pembekalan ini para tenaga ahli mampu bersinergi dalam membantu tugas dan fungsi DPR RI. Tenaga ahli ini harus diberikan dasar-dasar pengetahuan tentang keparlemen, bagaimana masalah legislasi, bagaimana masalah anggaran dan pengawasannya. Sehingga nanti setelah mendapatkan pengetahuan ini, juga akan memperlancar cara kerja mereka. Senada dengan Ahmad Junet, Deputi Bidang Persidangan DPR RI Damayanti mengatakan tahun ini berjumlah 451 orang dalam penerimaan tenaga ahli yang baru. Damayanti berharap dengan adanya seminar ini dapat menambahkan wawasan komunikasi para tenaga ahli dengan anggota Dewan agar mampu memberikan output yang diharapkan masyarakat sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kini diberikan pembekalan apa? Karena sistem kerja di DPR itu sangat berbeda. TA itu mendampingi anggota di pembahasan undang-undang, di rapat-rapat, dan lain-lain. Dia harus bisa memberi masukan untuk menunjang, terutama substansi dalam suatu rapat supaya anggota minimal diberi peluru untuk menyampaikan ide-idenya, pernyataannya, dan lain-lain. Putri dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan.